Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Gimana Mbak Ida kabarnya? Alhamdulillah sehat dan harus sehat dan semangat Oke, teman-teman juga harus sehat ya Walaupun emang pandemi covid ini belum berlalu Tapi harus tetap selalu ceria Oke, teman-teman juga jangan lupa ya Untuk mampir ke channel youtube-nya Unires Dan juga instagram Unires Oke, jadi Mbak kemarin itu kan mengingat kita Udah ngelakuin Q&A di instagram Jadi banyak banget nih dari teman-teman yang kepo Sama Unires gitu kan Mereka gak tau gitu apa sih Unires Kayak gitu-gitu Nah, kita kedatangan alas sumber yang udah emang ahlinya banget nih Teman-teman Semoga menjadi orang besar ya Mbak ya Amin-amin Oke, jadi Mbak Ida ini emang ahlinya teman-teman Dalam bidang administrasi Unires Kayak gitu Jadi kalau misalkan nanya-nanya apa-apa Itu biasanya orang-orang suka ke Mbak Ida gitu Bener gak Mbak Ida? Antara ahlinya atau tempat pelampiasan Jadi banyak banget pokoknya deh Rehensi mantep banget pokoknya Oke, jadi Mbak Ida ini nanti yang akan menjawab Semua pertanyaan teman-teman yang udah teman-teman Tanyakan di instagramnya Unires Oke, kita mulai aja ya Mbak ya Oke, jadi pertanyaan pertama yang sering banget muncul adalah Nanyain apa sih itu Unires Dan apa aja sih Mbak programnya di Unires Nah, itu dia Jadi Unires itu dianggap sebagai universitas lain di luar UMY Nah, itu teman-teman banyak banget ya yang menanyakan kayak gitu Jadi sebenarnya Unires itu adalah bagian Bagian dari UMY Yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jadi Unires ini adalah asramanya Tempat tinggalnya Jadi bukan Unires itu bagian lain daripada UMY gitu Banyak sekali yang bertanya juga Unires ini masuknya prodi apa? Jurusan apa? Nah, ini banyak sekali ya teman-teman yang nanya ke kami Bahwa Unires ini prodi-nya apa? Bisa masuk prodi apa? Jadi Unires ini adalah asrama teman-teman Asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jadi teman-teman yang merasa dirinya menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yuk gabung ke kami Kami sudah membuka pendaftaran Mulai dari kemarin dan sampai saat ini kami masih membuka pendaftaran Yang masih ragu-ragu nih tentang asrama Silahkan di cek ke kami di website-nya Unires tentunya ya Kemudian programnya ya tadi ya Nah, programnya di Unires teman-teman gak usah khawatir Banyak banget program yang teman-teman bikin asik Dan teman-teman gak akan boring tinggal di asrama Biasanya cenderung kalau asrama itu menakutkan ya Bener banget, Mbak Ida Nanti saya di asrama harus ngapain? Bingung mau seperti apa? Saya kan gak lulusan pondok Terus nanti bisa gak ngikutin program di asrama Oke, programnya ada tiga ya Yang pertama adalah peningkatan bahasa Kemudian ada Al-Islam dan kemuhammadiyahan Dan yang terakhir adalah leadership dan soft skill Jadi teman-teman ingin mengasah apapun di Unires ini kita ada semua Nah, pertama kita ada program bahasa Nah, teman-teman kalau program bahasa itu klasikal bahasa Inggris Bener ya Mbak ya? Ya, betul Nah, ini teman-teman juga di asrama gitu Jadi tahu betul bagaimana program di asrama ini Kemudian pembiasaan ada juga selain klasikal Tadi kan bahasa itu ada klasikal dan pembiasaan Kalau klasikalnya program bahasa Inggris Kemudian kalau pembiasaannya teman-teman ada jam berbahasa Nah, jam berbahasa meliputi teman-teman conversation Kemudian teman-teman dilatih juga untuk kultum berbahasa Inggris Karena ini peningkatan bahasa Jadi teman-teman dilatih setiap hari untuk kultum berbahasa Inggris Nah, selanjutnya adalah kalau Al-Islam dan kemuhammadiyahan nih Karena kita kan di bawah naungan Muhammadiyah ya Karena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jadi ada program Al-Islam dan kemuhammadiyahan Jadi peningkatan keislaman bagi mahasiswa yang tinggal di asrama Yang pertama adalah program klasikal Program klasikal yang pertama adalah ada klasikal tahsinul Quran Jadi teman-teman belajar untuk bagaimana cara baca Al-Quran dengan baik dan benar Jadi membaguskan bacaan Al-Qurannya Kalau misalnya ada bertanya, saya kan baca Al-Qurannya belum Bacaan Al-Qurannya belum bagus Terus gimana? Ya justru itu bisa masuk ke Universitas biar bacaannya tambah bagus Kemudian ada klasikal Al-Islam dan kemuhammadiyahan Nanti teman-teman akan ada materi seputar tentang keislaman dan kemuhammadiyahan itu sendiri Biar teman-teman di Kapus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Teman-teman paham ideologi Muhammadiyah Kemudian enggak bagus ketika teman-teman hanya belajar tentang Al-Islam dan kemuhammadiyahan Tapi tanpa praktek Di Uni Red, klasikal Al-Islam dan kemuhammadiyahan juga bisa praktek rukti jenazah ya mbak Atau kepengurusan jenazah Jadi teman-teman dilatih bagaimana caranya mengurus jenazah Atau nanti orang meninggal bagaimana tata caranya yang baik dan benar Kemudian ada program juga yang program untuk mengasah sosial Kepedulian teman-teman Nah biasanya kegiatan ini seringkali dilaksanakan pada bulan Ramadan ya mbak ya Nah untuk kemarin kita mengadakan yang namanya Amazing Ramadan Nah itu baru dua program ya teman-teman Masih ada satu program lagi yaitu program soft skill dan leadership Nah kemudian tadi yang program Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu Selain program yang banyak sekali dijelaskan tadi ada juga program pembiasaan Jadi selain programnya itu dilakukan secara klasikal atau kelas-kelas Kelas-kelas kecil teman-teman juga programnya bisa dilakukan melalui pembiasaan Pembiasaan itu adalah kegiatan yang dilakukan yang dibiasakan setiap hari-hari Misalnya teman-teman pada rus Al-Quran Murojah bacaan Al-Qurannya Ya mungkin yang sudah punya hafalan ya mbak Kemudian ada memahami makna dari Al-Quran Yaitu tafimul Quran itu sendiri Kemudian ada juga sholat berjamaah Sedekah sampah Nah ini melatih kepedulian sosial teman-teman Bagaimana teman-teman peduli dengan lingkungan kita Jadi kalau untuk program pembiasaan yang sudah saya jelaskan di atas itu Kemudian ada juga program mentoring Apa sih yang di mentoring? Apa sih yang dipantau? Yang gitu ya di mentoring itu Jadi pertama adalah mentoring kafir Mahasiswa baru atau mahasiswa yang berada di asrama Itu akan dipantau hafalannya Atau tafibnya itu Jus 30 Bukan 30 jus ya Kalau 30 jus boleh banget ya Boleh banget Tapi yang wajib adalah jus